What's up it's cool fans, welcome back to Taimel Yo, what's up Taimel gang, and check out the new haircut doll Gila, gue udah berapa puluh tahun gak pernah ganti gaya untuk potongan rambut gue Ini baru sih pertama kali, sininya lebih pendek, atasnya lebih panjang Oh my god, keliatan gak bedanya guys But shout out to Maboy Nick dong for the free haircut yesterday And please support Maboy Nick dengan membeli es krim coldmu guys Ini the best es krim in Indonesia period But I kinda like this haircut though Mungkin akan kedepannya akan gini terus sih guys, let me know Cocok gak guys di bawah, di comment section di bawah And untuk kelas teman hari ini, gila sih Banyak banget topik yang kita akan bahas Yang pertama of course, Zion Williamson hari ini ngerujak clipers gue guys Jujur, gue agak takut sih kalau clipers akan ketemu pelicans di first round of NBA playoff Gue akan kasih tau alasannya kenapa gue takut nanti di kelas hari ini Dan pastinya Nikolo Jokic nih kayaknya makin hari makin bikin gue yakin Kalau dia akan jadi MVP-nya di season untuk mengalahkan Shay Gilgis Alexander dan gue juga akan kasih tau alasannya kenapa Nikolo Jokic bisa jadi MVP lagi tahun ini Dan terakhir pastinya kita bahas IBL juga Dimana mereka baru aja announce IBL All Star akan digelar 27 April nanti di Jakarta Gue akan share pendapat gue tentang sistem voting, sistem All Star-nya Dan juga siapa aja nih yang gue pilih untuk menjadi IBL All Star this season Dan jadi itulah topik-topik untuk kelas timeout hari ini Gue mingutin aja besok pagi gue akan live chat guys Jadi bagi kalian yang bangun pagi jam setengah 8 Please feel free to join my live chat untuk kita ngobrol-ngobrol sekalian melihat game Golden State Warriors melawan Los Angeles Lakers So I hope I will see everybody there tomorrow And guys please jangan lupa untuk support channel ini dan juga support timeout Kalau kalian ingin lihat timeout terus pastikan kalian klik join guys Klik join di bawah dan jadi member And of course join our exclusive discord untuk timeout So I really appreciate everybody spending their lovely Saturday Ini kalau di Jakarta sih gloomy sekali sih Saturday night ini Ujan-ujan But I really appreciate everybody yang selalu support timeout Jawab untuk like, jawab untuk komen And now it's time to start our class guys And of course kita akan mulai dengan Rug and Troll Rug and Troll And Joe Mazzula Kemarin nyoba untuk nge-block 3 poinnya Royce O'Neal Oh my god I love this coach bro Gila gue butuh si pelatih kayak gini Si yang bener-bener Gila dia don't give a F man Dia mau nge-block aja Tapi pemenin Phoenix Sun si Nyoba nge-tree Pas udah call timeout Ngakak banget sih But I love it Menurut gue Joe Mazzula ini emang punya personality Yang sangat menarik sekali By the way Boston Celtics menjadi tim pertama Kemenin yang lolos ke babak flyoff Mereka menang 127-112 Dari Phoenix Suns Jalen Brown abis ikutan slam dan kontes Semakin menyala aja sekarang ini He dropped 37 points on the Suns yesterday Jason Tatum juga beberapa kali Kembalian pull up 3 point Di depannya Kevin Durant Gila sih That was really impressive sih menurut gue Jason Tatum selesai dengan 26 point Untuk Boston Celtics And satu lagi gak perlu lupa Opa Horford Oh Opa Horford kemarin juga Gacor juga deh Dia 24 point kemarin ini sih Dan Celtics terus mendominasi NBA guys Mereka lagi menang 15 Dari 17 pertandingan terakhir mereka Ini gue yakin sih Celtics gue yakin Auto masuk NBA Finals dari Eastern Conference Auto yakin guys Auto yakin apa tau masuk Auto masuk dan super yakin gue Tapi Tim jiliknya Celtics berbeda cerita Berbeda cerita kemarin ini Mereka didominasi By our guy Marquise Bolden Bolden yang sekarang ini main untuk tim jiliknya Child Hornets yaitu Greensboro Swarm Dia kemarin double-double 25 point dan juga 16 rebounds Marquise Kayaknya udah too good ya Untuk jilik Menurut gue Memang gue masih berharap banget sih Dia bisa menembus Rotasi utama sebuah tim di NBA Kemarin nih gue kira pas dapet 10 day contract Dari Child Hornets Gue kira Child Hornets akan memainkan dia lumayan banyak Tapi ternyata Kesempatan itu belum dateng juga Sekarang ini dia dioper lagi ke NBA jiliknya Child Hornets Gue masih berdoa sih Gue masih berdoa untuk si Marquise Bolden Mungkin akhir season nanti Udah di game kayak 75 76 77 Mungkin itu dia akan dapet menit yang lebih banyak Dari Child Hornets Tapi menurut gue Kalo emang Tahun ini gitu Udah susah untuk bisa menembus rotasi I think Marquise udah harus mulai mikir sih Mau ke Euroleague Atau mungkin mau kayak ke NBL Australia I think that's not a bad thing sih I think that's not a bad thing Jadi menurut gue Kalo dia perlu pindah Harusnya gak apa-apa sih Untuk dapet banyak experience Dan juga banyak dapet exposure Daripada di jilik Dia udah terbukti I think jilik Is getting too easy For him right now Jadi I think he deserve better He deserve better Dan semoga aja Marcus Bolden Kedepannya Akhir bermain di level yang Sangat kompetitif Dan juga Sangat tinggi sekali Gue juga ingin bahas sedikit Tentang Daniel Gafford Yang main ini gagal Untuk pecahin Recordable Chamberlain Di game main On OKC Thunder Thank you so much semuanya Yang sudah join Video.com Gila ngeri Kolom last chatnya Ngeri Video.com Kemarin ini But I really appreciate You buddy Yang come support And juga say hi Kemarin ini Daniel Gafford Di menit-menit awal Kemarin ini Dia dapet Kayak offensive rebound Lalu dia di challenge Dia masih chat Homegrain Saat lagi dia putback Jadi sayangnya Tembakannya gak masuk Kemarin putbacknya itu Sehingga streaknya Terhenti di 33 Ataupun juga 33 straight buckets Kemarin ini Pahal tipis banget ya Sama recordable Chamberlain Kalau ada bertahan 57 tahun Sekarang ini Rekornya Ada orang bilang Itu default Kayaknya Sama chat Homegrain Eh I'll argue with that Bisa aja Singman Lumayan banyak kontaknya Tapi emang Sayang banget Singman Dia hanya kurang 2 field goal aja Untuk bisa menyamakan At least menyamakan Rekornya Will Chamberlain Tapi Di game tersebut Oke sih Tandar kemarin Gila sih Itu ball movementnya Mantep banget Kemarin sih Bolanya muter Mecca main berhasil Mengalahkan Dallas Mavericks Yang tanpa Luka Doncic Dengan score 126-119 Update terakhir Luka Emang left Hamstring Soreness Jadi agak Ketarik kayaknya Mungkin hamstring Kirinya Tapi harusnya Gak terlalu lama Mungkin hari Next game Atau mungkin Satu game lagi deh Istirahat Udah bisa main lagi Untuk Dallas Mavericks Terakhir main Jalen Williams Man He was amazing sih Untuk si OKC Thunder He took over In the fourth quarter Dia mencetak 12 Dari 27 poinnya Di quarter tersebut He has a couple Clutch jumpers Including A big Tomahawk slam To seal the game Main untuk OKC Thunder Dia pun juga ada Dua block yang Sangat spektakuler Banget Si J-Dub Dia wala nge-block Kyrie Irving Satu lagi Dia nge-block Derek Jones Jr Jalen Williams ini J-Dub kayaknya Leading candidate Untuk most improved player I don't know sih That's just my feeling Cause you know You got Terrence Maxie You got Terrence Halliburton Tapi kayaknya J-Dub sih Bisa menang sih kayaknya Most improved player Sedangkan calon MVP Shea Gilgis Alexander Had a very efficient night You can main 31 poin 9 rebound Dan juga 5 assist Ini merupakan Ke 49 kalinya Shea At least mencetak 30 poin This season Ini kalau halal Udah melewati Rekornya Kevin Durant Untuk organisasi Oke si Thunder Kevin Durant Kalau gak salah 47 straight Seinget gue Rekornya Shea Masih menjadi salah satu Pemain yang paling konsisten Menurut gue This season Jujur gue Sebenernya pengen Mereka ya Shea Untuk bisa menangin MVP awards Karena Siapa sih yang nyangka Awal season ini Kalau Oke si Thunder ini Bisa compete For a number one spot In the Boston Conference Gue yakin Gak ada yang nyangka sih Mungkin Paling mentok-mentok Orang bilang Top 4 lah Mungkin di posisi 4 Posisi 5 Tapi Kayaknya untuk bisa Mereka compete Punya kesempatan Untuk number one spot I don't think anybody Think about that Si gue Apalagi Gue mungkin Mungkin oke si Posisi 8 Posisi 7 Si Jadi Menurut gue Oke si adalah Tim yang paling Mengejutkan season ini Tapi Kayaknya untuk MVP awards Tahun ini Kayaknya tetap Akan diambil oleh Nikola Jokic Obviously kita tahu Karena ini Joel Embiid Udah gak Bisa ya Udah gak Udah tidak Apa ya ngomongnya Sudah tidak eligible Sudah tidak eligible Untuk menjadi Atau untuk memenangkan Sebuah awards This season Jadi Denver United Hari ini Continues their hot streak Setelah NBA All-Star break Dimana mereka hari ini Menang 117 106 Dari San Antonio Spurs Nikola Jokic 3 quarter aja 31 poin 13 dari 19 Field goalnya 7 rebound And 5 assist In only 31 minutes 31 menit saja Jamal Murray Hampir triple double 15 poin 10 rebound Dan juga 8 assist And A good friend Of this channel Justin Holliday Juga gacor nih Sekarang sama Nugget sih Dia hari ini 13 poin Dan juga 2 steals Gue dari tadi Gatel banget sih Pengen I message Justin si mau nanya sih Eh boleh gak interview ya Gatel banget sih Tangan gue dari tadi sih Udah berpikir itu hari ini sih Tapi kita tunggu lah ya Nanti mungkin Deket-deket playoff lah Semoga aja Justin mau sih Untuk at least Ya interview lewat Pake Google Meet lah ya And Gue juga bakal happy banget sih Kalo si Justin Holliday ini Akan bisa memenangkan His first NBA championship With the Denver Nuggets Tapi nonton Nugget Enak banget ya Mereka tuh bener In sync Banget menurut gue Dan juga Tadi berhasil Ya Ayam-ayamin si Santonio Spurs lah Gue juga gak ngerti Kenapa Pop Hamas Spurs Pengen coba-coba Untuk full court press Udah tau nih Tim defending champion Tim pengalaman Kok di full court press Dia masih bisa Dipecahin lah Gue gak tau sih tadi Kenapa Spurs Melakukan itu Tapi emang Ball movementnya Si Dan Bernaget Ini gak ada obat Mereka juga Bener trust each other Banget sih Trust each other Itu kenapa menurut gue Dan Bernaget Sekarang ini Grafiknya lagi naik Tapi tadi Yang juga Si Jokic yang Lempar L-Yup Ke Aaron Gordon Man That's the definition Of team basketball Aaron Gordon Tadi sebenernya ada 2 kali deh Ngedang depannya Wambi Tapi gue gak ketemu Videonya di Instagram Jadi gue gak bisa Taruh disini Ini kenapa Nikola Jokic Akan menjadi MVP I think impactnya dia Is beyond measurable Beyond measurable Menurut gue Untuk Si Denver Nuggets Dia selalu Kalau dia di lapangan Pasti Denver Nuggets Jadi tim yang jauh Lebih jago Kalau Nuggets Ini gue ngomongin Kalau Nuggets Karena kalau Oke sih nomor 1 I think Shea bisa menang sih Tapi Kalau Denver Nuggets At the end of the day Akan nomor 1 Nantinya di Western Conference I think without a doubt Si Jokic Harus bisa menangkan MVP ini sih Dia apa triple double Hampir triple double Season ini Averagenya dia Dimana dia averagenya Adalah 26 poin per game 12,2 ribam per game Dan juga 9,2 assist per game Let me know sih Menurut kalian Apakah Jokic cocok Atau enggak Untuk jadi MVP Let me know In the comment section below Eh man Jokic sih terlalu jago sih I think I feel I feel like Jokic is still The best player Right now In the NBA Itu kenapa Menurut gue Dia cocok banget Untuk jadi MVP WMB hari ini 17 poin 9 ribam Dan juga 3 block shot Tadi WMB Sempet nge-block Si Jokic sekali kan Pas si Jokic coba bully dia Tapi itu Jokic pinter sih Jokic adjust Because he's the MVP That's why he adjust Dia langsung lemparnya Floater-floater Yang sangat tinggi sekali Floaternya Dan tidak bisa di-block Sama WMB langsung Jadi Ya itu Masih kayak bapak Nyokalin anak kira ya WMB yang Yoki tadi itu Tapi WMB join Raph LaFrance Raph LaFrance Gue udah ngapain Gak denger nama ini Legenda dari Denver Nuggets Yeah WMB join him As the only NBA player In history Untuk bisa 200 block Dan juga 103 point shot In a season But WMB ya man Is luck too For rookie of the year Dan ya Sekarang ini Saatnya kita membahas tentang My Los Angeles Clippers Yang hari ini dirujak Sama Zion Dan juga New Orleans Pelicans 112 104 Memang hari ini Clippers gue Gak ada Russell Westbrook Gak ada James Harden Itu emang bener-bener Berasa juga Karena kita kehilangan Playmaker kita juga Tapi tetap Menurut gue New Orleans Pelicans ini Provide A lot of problems Men For my Los Angeles Clippers Jujur gue takut banget Men Kalo ketemu mereka Di first round Apalagi haram Posisinya Clippers 4 Dan mereka posisi 5 Jadi Kalo mungkin Haram bisa ketemu Karena juga haram Pelicans Menang Ataupun juga unggul 3-1 Untuk season seriusnya Atas Los Angeles Clippers Yang bikin gue ngeri Satu doang sih Dua lah Yang pertama Zion Williamson Oh my god man This guy Ini kalo lagi healthy Unstoppable man 34 poin Hari ini 7 ribuan Dan juga 3 steals Trey Murphy 14 Brandon Ingram 13 poin Tapi Kalo ngeliat tadi Zion main Gila men Zubac itu Dirujak bro Gila Di barbecue chicken men Di barbecue chicken sama si Zion Williamson hari ini Aduh I feel bad For Ivica Zubac hari ini But Kalo Si Zion Is on a mission And he is healthy Gua ngeri sih Dia tuh agresif banget Explosive banget And In transition Lo gak bisa stop dia man Tadi lu liat ini 3,5 detik Dia punya Untuk bisa nge-score Dari ujung ke ujung And he did it bro He did it Dia kayak satu setengah detik Itu udah kayak nyampe Di Lapangan sebelah Di pain area sebelah sih So that's how scary Zion is Menurut gua sih Zion just too strong man Just too strong Tiap kali ada orang Yang nyindir Zion gendut Zion out of shape Dia langsung berubah Jadi superman Menurut gua sih Jadi It's It's a blessing sih For us sih Sebagai fans NBA Untuk bisa nonton A healthy Zion Williamson sih Jadi Itu Hal satu yang bikin gua ngeri Tentang New Orleans Pelicans Yang kedua adalah Defense nya mereka Mereka I think top 5 defense In the NBA Everybody is Buying in Untuk Sistem defense nya Si Willie Green Rotasinya rapi banget Lo tadi juga bisa lihat Bagaimana Herbert Jones Out of nowhere Bisa nge-block 3 point nya Si Paul George Gila men Di block dari mana Gua gak tau Itu jauh banget Men tangannya panjang Gila Abis dia Ya udah Abis dia nge-block Dia dapet A breakaway slam For His reward Tapi Herbert Jones Men I think Kalo bukan karena namanya dia Atau mungkin Kalo dia lebih populer Gua yakin dia pasti First team all defense Eh maybe Maybe Nanti kepilih First team all defense Karena Dia defense nya Bener-bener Jago banget sih Menurut gue sih Jadi Ya Defense pelicans Itu juga akan membuat Gua serem sih Nanti Dan juga Was-was Kalo Clippers gua Ketemu mereka Di babak playoff Tapi gua Masih berharap Clippers gua Bisa naik Ke polisi Sisi ketiga Gua lebih seneng Mendingan Gak tau kenapa Gua lebih gak takut Kalo ketemunya Phoenix Suns Atau ketemunya Dengan Sacramento Kings I think that Will be better So Ya Semoga aja Abis ini Clippers gua Mulai menang-menang lagi ya guys Oke itu dari NBA Sekarang ini kita akan Pindah ke IBL All Star IBL kemarin ini Baru aja nge-post Di Instagramnya mereka Kalo All Star kali ini Akan bermain Di Jakarta Dan tanggal 27 April Nanti Harapannya Of course Kita semua Mereka akan mainnya Di Indonesia Arena Karena biar meriah Dan juga di tengah kota Gampang Aksesnya Tapi Sampai sekarang ini Belum di announce Dimana venue-nya Jadi kita menunggu aja nanti Info selanjutnya Dari IBL I think dengan talent Pemain asing Dan juga pemain lokal Semakin populer Sekarang ini I think Bisalah Menuhin 16.000 Kursi di Indonesia Arena Main Eslong Marketingnya bagus Nantinya dari IBL Tapi mereka Kalo gue lihat Kembali dengan Konsep Legacy Melawan Future Ini Kayaknya Terakhir ya Gue liat ada tulisannya Season finale Untuk Legacy Melawan Future Jujur Gue gak tau Komposisi timnya Kecuali Gue tau Satu tim Itu Masing-masing Dapet Satu heritage player Dan juga Masing-masing Dapet Tiga Pemain Imports Nah Pemain lokal ini Gue gak tau Berapa nih Apakah Masing-masing Dapet Empat Atau Enam Nah I think Gue bim Pemain lokal Jadi Right now I don't know But Semoga nanti Akan ada lebih Kejelasan lagi Dari IBL Harusnya sih Satu tim 12 ya Harusnya Tapi gue Belum tau Apakah mereka Mau jadiin Sepuluh aja Satu tim Biar gampang Untuk rotasinya But I'm very excited Untuk All-Star Gue udah tunggu-tunggu Banget All-Star IBL tahun ini Kalo gue bisa Kasih masukan sedikit Kasih masukan sedikit Ke IBL Sebenernya sih Pertama gue Agak kecewa Kenapa Coach Pablo Sama Coach David Singleton Itu ada di tim Legacy Sama-sama sih Karena Kan kalo kita ngomongin Legacy itu Yang udah di atas 5 tahun Sedangkan kalo Future itu Masih di bawah 5 tahun Udah ada di IBL Nah sebenernya Coach Pablo ini Emang Coach Manu Baru ya Harusnya Coach Pablo Emang Coach Manu itu Menurut gue Ada di tim Future Karena mereka baru Satu tahun Baru tahun ini Ngelatih di IBL I don't know Is it fair guys Menurut kalian gimana Let me know in the comment section below Karena menurut gue Coach David Singleton Dan juga Coach Pablo Obviously the two best coaches In the IBL No disrespect to the other coaches Tapi menurut gue ini adalah My own opinion Bahwa dua pelatih ini Alah dua pelatih terbaik di IBL Dan menurut gue Dua pelatih ini layak Untuk melatih di IBL All Star Jadi itu adalah Masukan pertama gue Masukan kedua gue Gue jujur tadi Agak kesulitan Untuk memilih tim Future But Karena ini yang terakhir Gue gak masalah sih Cuma mungkin Ini ke depannya Menurut gue Tahun depan Next season We could try Kita bisa coba Sistem draft sih Untuk IBL All Stars Maybe sistem captain Dan juga draft Kayak di NBA Dua tahun yang lalu I think That could be fun I think that could be fun Untuk bisa jadi konten juga Bisa jadi konten Bisa di live stream Draftingnya I think sekarang Pemain IBL pun yang lokal Punya banyak banget Personality I think they could be really funny Bisa juga entertaining Jadi Itu aja sih Masukannya sih Untuk gue Dari gue Untuk IBL All Star But I cannot wait sih I cannot wait Untuk Nonton IBL All Star Juga ngeliput Tadi sebenernya Pertama-tama Kung Hala tuh Votingnya gak ada Abraham Wenas Shock banget sih Pagi-pagi di Discord Udah panik Kok gak ada Abraham Wenas Kita mau nge-vote Abraham Wenas nih Tapi akhirnya Di-fix tadi Sama IBL In the afternoon Akhirnya sudah ada Nama Abraham Wenas Di Legacy Ya kalau gitu I think we just Sekarang ini Gue lebih mengerti hatinya Mas Koming Mas Koming mau liburan Mau istirahat badannya Jadi gue pilih Pandu aja Pandu I think Pemain muda yang Mungkin gak muda-muda banget Tapi He will be good For the All Star game Karena dia sangat atletis Dan juga akan bisa Ngedang-ngedang Untuk entertain Penonton nanti ini Coach Ini yang gue berat banget Untuk pilih Tapi gue akhirnya memilih Coach Pablo Favella Dari Dewa United With the reason Dia timnya 8-0 I think that's the easiest reason Tapi Like I said Harusnya Coach Pablo ini ada Di team future sih Dan untuk team future Guardnya of course Yuda Saputra Udah gak mungkin kita gak pilih Lalu juga ada Yodisi yang gue pilih Forwardnya Patrick Patrick has been very solid Untuk Dewa United All season long Ali Bagir juga pelan-pelan Jadi satu kontributor juga Untuk Satria Muda This season Centernya ini Jangan bikin bingung Sebenernya center sih Center ini Tadi kalau Calvin mungkin main Kita pilih Calvin Tapi karena hal ini Kalau gue pilih dari statistik aja Sehingga yang paling mending Dava ya Dari Borneo Dan pelatih Gue akan reward Coach E-Boss Dari Raja Wali Medan Untuk menjadi coachnya Tadi emang pilihan gue adalah Antara Coach E-Boss Atau Coach Cacing Untuk pelatih ini Tapi Karena gue melihat Raja Wali Back-to-back win Overruns Jadi itu kenapa Gue akhirnya Kasih The edge Kepada Coach E-Boss Karena Man he beat Runs back-to-back That's a tough matchup For Raja Wali So yeah That's my team Untuk legacy Dan juga future Sekarang kita akan pindah ke Pemain asing Dimana lo bisa pilih Tiga pemain asing Dan ntar Total Pemain asing akan terpilih Pilih tiga pemain asing Itu juga susah banget guys Susah banget This is not an easy job Karena Banyak banget pemain asing Yang bagus tahun ini Tapi kalau gue Akhirnya based on My MVP vote aja lah My MVP vote tahun ini Yang pertama Of course Akan ke Jordan Adams Jordan Adams Is the best import Right now Menurut gue Di IBL And then The second one My vote Will go to Cantrell Barclay I think Cantrell Barclay Amazing player One of the best imports ever Single handly Gendong KBS juga Sekarang ini menurut gue Dan terakhir Of course KJ McDaniels KJ McDaniels Menurut gue Masih belum mengeluarkan Semua kemampuannya Masih bisa lebih jago lagi Untuk Begit aja So those are my three Gue yakin Nanti yang lain Bakal ngevote Solano lah Solano sama Brandon Francis Gue yakin Banyak banget yang ngevote Jadi gue gak perlu ngevote lah Jadi itu adalah Untuk dari foreignnya Nah Untuk heritage Obviously Tiga-tiganya bagus semuanya Anthony Bean Ada Lester Ada juga Devon Ini juga susah Untuk milihnya Sejujurnya Tapi gue akhirnya Memilih Devon Karena Devon van Ustrum ini Stats Amazing Untuk run Simba Bogor Tapi Menurut gue Apa namanya Passing-passing ya Passing-passing ini Akan cocok banget Nanti Untuk bermain Di All-Star Games Menurut gue Passing-passingnya Dan Nuluknya Itu akan Sangat menghibur Banget Untuk penonton Semoga tadi gue Gak ngebut Transpik ya Ransimba Bogor Itu dia Gue masih Kadang-kadang Suga belum terbiasa Dengan nama itu Tapi So those are my picks Pastikan kalian Jangan lupa juga Untuk vote Pemain-pemain Favorit kalian Untuk IBL Untuk IBL All-Star Let me know In the comment section Apakah picks gue oke Atau enggak Let me know guys I wanna hear you I wanna hear you Comment And Gue mau bahas satu game aja Yang kemain yang super seru Menurut gue di IBL itu Kesatria Bengawan Solo Menang 90-86 Dari Borneo Hornbills Lewat overtime Just two words Cantrell Barkley Oh my god man This guy is so good Ini KBS Seberapa beruntungnya Punya KB24 Di babak overtime Of course He came out clutch Buat KBS Ada A big putback Setelah Nuka airball 3 point Dari corner Lalu dia ada Game winning block Man Dia nge-block si Mike Qualls Terakhir itu Dan akhirnya itu Menjadi breakaway layup Untuk Andri Rorim Pandey To seal the game And KBS Menang 6 kali Udah season ini Dan baru kalah sekali aja Cantrell main 36 point 13 seribang Dan juga 5 assist This is why Tahati calon MVP guys Salah satu calon MVP And Taylor Jones Juga menjadi faktor penting Ini gak bohong guys Dulu iklannya adalah Raja rebound Islandia Dia tidak bohong ini Dimana Dia bener-bener Raja rebound Bener-bener Raja rebound Dan juga ternyata Offense-nya not bad ya Offense-nya juga Sangat membantu Untuk KBS Dimana 24 point 14 rebound Dan juga 7 assist Woo Ini KBS Jangan sampai Mereka mendapat Satu import lagi Yang bagus nantinya ya Karena ini Akan ngeri banget Timnya Kalau mereka bisa mendapat Satu import lagi Yang sangat dominan Ya Tapi Nuka Trisa Putra Juga was huge man Apalagi Back to back 3 point Mainnya di quarter keempat Untuk ngejar Ketinggalan timnya Nuka main selesai Dengan 11 point KBS KBS Is doing really well This season menurut gue Walaupun emang Schedulenya Agak light Menurut gue Mungkin mereka lawannya Baru run Simba Bogor Yang mungkin Memang berat ya Dan mereka cuma kalah Dari Prawira aja Itu juga kalah Cuma 2 point Ingat gue Tapi Akhirnya wait sih Untuk ngeliat nanti KBS Bagaimana mereka Kalau ngelawan SM PJ Dewa So I wanna see them Against the top Top dogs Nantinya sih But watch out Watch out For the KBS Man KBS is really good And Borneo kemarin Sebenernya punya kesempatan Untuk bisa memenangkan game Mereka udah sempet Unggul 5 point Di sisa 1 menit 11 detik Tapi terakhir Memang kena 3 point Sama si Taylor Jones Lalu sayangnya Raymond Kemarin miss 2 free throw Itu sayang banget Sembilan gue Beda banget Nama Moses Malah clutch kemarin Moses 2 clutch free throw Kemarin Untuk first overtime Jadi Sangat disayangkan sekali sih Kalau enggak Itu bisa menjadi Kemenangan kedua ya Kemenangan kedua Untuk Borneo Mike Wals Maren led the way Dengan 29 points Dan juga 14 rebounds Dia juga banyak banget Si dunknya sih We need him sih I guess For the slam dunk contest But yeah Semangat Untuk Warning your hornbills Hari ini Itu adalah kelas time Hari ini Gue hari ini Nggak nemuin Sayur of the day So we're gonna skip Sayur of the day Langsung aja Pindah ke prediksi Besok banyak game yang seru Kayaknya di NBA Dan jangan lupa guys Besok 7.30 Join my live chat Warriors against Lakers Should be fun Semoga staff akan main Tapi Untuk besok Prediksi gue Prediksi gue Being hot Kalau kalian perhatiin My prediction Selalu Hampir selalu bener nih Akhir-akhir ini sih So we'll see tomorrow Besok gue cukup yakin Timberwolf sih Timberwolf besok Harusnya bisa Membantai Utah Jazz So Good luck everybody Dan ya Sekarang kita sudah sampai Di akhir kelas time Selamat hari ini Yeah Really appreciate everybody Yang sudah menonton Secara full I really appreciate Itu akan sangat membantu Sekali untuk channel ini Kalau kalian nonton secara full Semoga kalian enjoy Kelasnya hari ini And please enjoy your weekend Have a great Saturday Semangat semua Untuk yang masih Menjalankan ibadah puasa Semoga masih lancar semua Di hari keempat kali ya Kayak sekarang ini So yeah Have fun for your Saturday night Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon everybody Peace out Out